Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama kami di Fadhul Korib Channel Channel yang selalu membahas persoalan-persoalan hukum dalam bahasa yang sederhana Sebelum lanjut menonton video ini, bagi kalian yang baru mampir di channel ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen Baik rekan-rekan berbicara mengenai alat bukti di dalam suatu perkara perdata Maka kita mengacu pada pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Atau pasal 164 HIR Di antaranya adalah bukti surat, bukti saksi, kemudian persangkaan, pengakuan Dan yang terakhir adalah sumpah Pengikatan perjanjian jual beli itu sendiri rekan-rekan merupakan salah satu alat bukti Yaitu alat bukti surat Bahkan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB yang dibuat di hadapan notaris Merupakan akta otentif Hal itu sesuai dengan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Selain pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di dalam pasal 1870 juga menegaskan bahwa Akta yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna Jadi rekan-rekan jawaban atas pertanyaan tadi PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli Dapat digunakan sebagai alat bukti Jika ada hal yang dipersengketakan oleh para pihak di dalam PPJB tersebut Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah mampir di Fadul Korib Channel Dan semoga bermanfaat